5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Terkhusus untuk adik-adik yang duduk di kelas 6 Apakah kalian siap belajar bersama Kak Citra hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik Tema 2 persatuan dalam perbedaan Sub tema 2 bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Kita telah mempelajari berbagai bentuk kerjasama dalam kehidupan Taukah adik-adik kerjasama juga diperlukan dalam setiap jenis permainan olahraga? Ayo kita bekerja sama dalam permainan olahraga ayam dan elang Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana bermain ayam dan elang Bagaimana cara bermainnya? Di sini dalam permainan ini sekelompok siswa itu berperan sebagai ayam Dan mereka mempunyai tujuan untuk melindungi diri dari serangan elang Nah bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai? Dan apa yang harus dilakukan oleh setiap anggota kelompoknya? Mari kita pelajari tentang aturan bermain ayam dan elang Bermain ayam dan elang Nah cara bermainnya yang pertama Kamu dan teman-temanmu akan dikelompokkan dalam beberapa kelompok yang jumlahnya sama Setiap kelompok bisa terdiri atas 8-10 siswa Salah seorang siswa akan berperan sebagai elang Lalu salah seorang lagi akan berperan sebagai induk ayam Sisanya akan berperan sebagai anak ayam Elang tugasnya adalah mengejar dan menangkap anak ayam satu persatu Induk ayam harus berjuang untuk melindungi anak-anaknya Peraturan permainannya yang pertama Elang akan mengejar dan menangkap anak-anak ayam Induk ayam akan melindungi anak-anaknya dengan menghalangi elang adik-adik Jika anak ayam terpisah dari induknya Maka anak ayam tersebut dapat berlari sekencang-kencangnya agar tidak tertangkap oleh elang Jika elang dapat menangkap semua anak ayam Maka elang dan anak-anak yang ditangkap akan berganti peran menjadi induk ayam dan anak-anak ayam Sedangkan induk ayam yang tidak dapat menjaga anaknya akan berganti peran menjadi elang Agar permainan ini lebih menarik maka jumlah elang itu dapat ditambahkan Sehingga induk ayam lebih waspada lagi dalam melindungi anak-anaknya Nah ini tadi cara bermain induk ayam Ayam dan elang adik-adik Nah kalian bisa praktekan bersama dengan teman-teman kalian Karena dalam permainan ini diperlukan kerjasama Kerjasama antara induk ayam dan anak-anak ayam Supaya mereka bisa bergerak bersama sehingga anak-anak ayamnya itu tidak tertangkap oleh elang Nah adik-adik pada pembelajaran sebelumnya kita juga sudah belajar Tentang perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan Salah satunya adalah peristiwa Bandung Lautan Api Nah peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar Yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946 Dalam waktu 7 jam sekitar 200 ribu penduduk Bandung itu membakar rumah mereka Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara NICE Belanda Untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia Jadi kota Bandung ini mau dijadikan markas oleh sekutu dan tentara dari Belanda adik-adik Makanya karena rakyat Bandung itu tidak mau kotanya itu dijadikan markas Mereka membakar semua rumah mereka dan mereka mengungsi adik-adik Mereka lari menuju pegunungan adik-adik Nah karena kejadian tersebut tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang Sehingga terjadi pertempuran yang sangat sengit adik-adik Makanya disebut peristiwa Bandung Lautan Api Nah pertempuran yang paling besar itu terjadi di desa Dayuh Kolot Dimana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu Nah dalam pertempuran itu ada namanya pahlawan Muhammad Toha dan Ramdan Nah ini dua anggota milisis BRI BRI itu barisan rakyat Indonesia Terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut adik-adik Dan Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut Nah kalian bisa mencari informasi lebih lanjut tentang Bandung Lautan Api ini adik-adik Kalian bisa cari di Google atau di Wikipedia Nah dari peristiwa Bandung Lautan Api untuk lebih mudah kalian memahaminya Kalian bisa membuat peta pikiran Nah peta pikirannya bisa berbentuk seperti ini adik-adik Dengan kalimat tanya yang ada kalian bisa membuat jawaban dari informasi Bandung Lautan Api Nah Kak Citra disini punya contohnya Contoh yang pertama Apa yang terjadi pada Bandung Lautan Api Apa itu peristiwa Bandung Lautan Api Nah bisa jawabannya disini adalah peristiwa Bandung Lautan Api Adalah peristiwa besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946 Lalu mengapa terjadi Bandung Lautan Api Oh karena mencegah tentara sekutu dan tentara NICE Untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer Lalu siapa? Siapa yang membakar gudang amunisi milik sekutu? Nah disini ada Muhammad Toha dan Ramdan Dua anggota dari milisis BRI Lalu dimana kejadian Bandung Lautan Api itu berlangsung? Oh di kota Bandung Kapan terjadinya Bandung Lautan Api? Oh 23 Maret 1946 Bagaimana cara Indonesia untuk bertahan disini? Ya dari serangan bangsa Inggris dan NICE Belanda Ini adik-adik dari sekutu dan NICE Belanda Oh disini ada peristiwa bagaimana Muhammad Toha itu berhasil meledakkan gudang amunisi besar milik tentara sekutu Nah ini peta pikiran dari peristiwa Bandung Lautan Api Begitu adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik Tema 2, subtema 2 pembelajaran yang ke-6 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa kembali di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa